Hasil Persib versus Bali United, ditonton Shintayong, Maung Bandung tergusur dari puncak lasemen. Persib Bandung kehilangan posisi puncak setelah kalah dari Bali United pada pekan ke-19 Liga 1 2021-2022. Pertandingan Persib versus Bali United berlangsung di Stadion Imurahai, Bali, Kamis, 13 Januari 2022, malam waktu Indonesia Barat. Persib kalah 0-1 dari Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Gawang Persib kebobolan pada menit ke-38 melalui sundulan Stefano Lilipali. Kekalahan ini membuat Persib tergusur dari puncak lasemen sementara Liga 1 2021-2022. Tim berjuluk Maung Bandung tersebut turun ke peringkat kedua dengan raihan 37 poin. Posisi mereka disalib oleh Arema FC yang sebelumnya menang 2-0 atas PSS Leman. Arema berada di urutan teratas dengan koleksi 40 poin. Sementara itu, Bali United menempati posisi ke-5 dengan catatan 35 poin. Adapun pertandingan ini juga disaksikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Shintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu datang dalam rangka memantau pemain muda yang akan diseleksi untuk memperkuat Timnas U23. Persib Bandung langsung tampil menyerang sejak peluit kick-off tanda dimulainya pertandingan. Pada menit-menit awal, Persib langsung menciptakan peluang pertama melalui pergerakan Mohamed Rashid yang sukses mengecoh pemain Bali United. Rashid melepaskan kembakan dari tepi kotak penalti, tetapi tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang lawan. Bali United membalasnya melalui situasi bola mati. Sepak pojok Yabesroni disambut oleh tandukan Lilian Paceko. Seperti halnya upaya Rashid, sundulan Paceko belum mengarah ke sasaran dan hanya melewati gawang Persib Bandung. Peluang emas bagi Bali United datang memasuki menit ke-5. Eber Besa melepaskan tendangan tepat sasaran yang berhasil di tepi skipper Persib, Teja Paku Alam. Bali United kembali memiliki kesempatan besar untuk mencetak gol pembuka pada menit ke-13. Bermula dari servis privat membarga yang diterima oleh Stefano Lilipali. Dia memutar badannya sebelum menendang bola dengan kaki kirinya. Belum beruntung bagi Bali United, bola hasil tembakan Lilipali tepat masuk ke pelukan Teja Paku Alam. Pada menit ke-17 giliran Persib Bandung yang menciptakan peluang emas melalui kerja sama Mohamed Rashid dan Beckham Putra. Rashid yang berada di sisi kanan kotak penalti Bali United memberikan umpan yang diterima Beckham Putra yang berdiri di tengah kota. Melihat peluangnya untuk mencetak gol terbuka lebar, Beckham langsung melepaskan tendangan. Namun, tembakannya masih membentur mistar gawang. Stefano Lilipali membuat peluang kedua untuk mengantarkan Bali United unggul pada menit ke-25. Namun, sama seperti sebelumnya, tendangan Lilipali masih bisa diamankan keeper Persib. Bali United akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-38 berkat gol Stefano Lilipali. Gol bermula dari umpan Ricky Fajrin dari sisi kiri lapangan. Lilipali yang memenangi duel udara memasukkan bola ke sisi kanan gawang Persib yang membuat Teja Paku Alam tak berputik. Skor 1-0 untuk keunggulan Bali United. Penyerang Persib, David De Silva, menciptakan dua peluang beruntun pada awal babak kedua. Pertama, dia mengeksekusi tendangan bebas. Namun, tembakannya membentur pagar betis Bali United sehingga arah bola berubah dan gagal masuk ke gawang lawan. Peluang De Silva yang kedua terjadi setelah ia menerima umpan dari Esra Walian pada menit ke-52. Sundulannya membentur tangan keeper Bali United, Wawan Hendrawan, tetapi bola melambung ke atas dan hampir masuk ke gawang. Namun, Wawan Hendrawan langsung bergerak cepat mengamankan si kulit bulat. Menjelang pertandingan tuntas, tepatnya menit ke-74, Stefano Lillipali nyaris membawa Bali United menggandakan keunggulan. Dia mampu mengecoh bet Persib, Nick Weepers, sebelum melepaskan tembakan tepat sasaran. Sayang bagi Bali United, tendangan Lillipali masih terlalu lemah dan bisa dibaca keeper Persib. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan berbunyi, tak ada lagi gol yang tercipta dari kedua kubu. Bali United memastikan kemenangan 1-0 berkat gol Stefano Lillipali pada menit ke-38.